La ilaha illallah Afir Akhirnya dengan gagah dia mengatakan Baiklah orang islam sekalian Untuk zuhur ini silahkan pakai gereja kami Begitu kan Enggak ada masjid Mau bilang apa ya Ini mau bilang apa ya Ini sudah saat ya Ayo anak buddha Eh bangsa Indonesia bangkit Harga diri satu bangsa ketika paham sejarahnya Mau sampai kapan kita yakin Cunajin gak pakai kerudung Mau sampai kapan Mau diem aja Mau sampai kapan Ahmad Al-Lusi Di fitnah menjadi Thomas Matulesi Seorang Nasroni Mau sampai kapan Mau sampai kapan Si singa mangeraja ulama Di fitnah menjadi orang Kristen Mau sampai kapan Hujatan cacian makian bab furia yang telah dibukukan Buang jauh-jauh Saatnya Indonesia bersatu Saatnya Indonesia bertauhid Bukan cuma sekedar mengaji Karena janji Allah Allah sudah janji Wa mali zolimina min ansor Kalau kesini kan masih merajalela Tidak ada pertolongan Aslih aslih nafsat Aslih nafsat Yasluh menjadi hiasan dalam hidupmu. Cukuplah ayatnya mengatakan, Ya ayu wa'alladina amanu ta'ullah wa'aminu bi'rasulih. Sekarang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Beriman dengan yang Rasulullah bawa. Apa yang Rasulullah bawa? Cara hidup. Yang beliau ajarkan. Yang beliau tekankan. Yang beliau syarahkan dari Quranul Kirim. Yang wallahi terjadi sekarang khilaf diantara kita, karena gak merujuk Rasulullah s.a.w. Nabi gak pernah mempermasalahkan pakaian Abu Bakar yang selalu kedodoran. Nabi gak pernah mempermasalahkan beda pakaian beliau dengan Umar ibn Khattab. Umar dengan Ali. Ali dengan Nusman. Tidak. Yang penting kalian tidak isbal. Gak dipermasalahkan. Kita dipermasalahkan sekarang. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton